Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat rumah belajar dimanapun kalian berada Semoga senantiasa sehat dan hafian berada dalam rahmat dan berkirahnya Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang materi gelombak elektromagnetik Nah sahabat, sebagai pendahuluan, tentu sahabat rumah belajar tidak asing lagi dengan barang ini Atau yang ini Yus, handphone dari garisi jadul sampai smartphone telah menjadi kebutuhan pokok kita saat ini Tapi tahukah sahabat, selain positif ada juga dampak negatif dari penggunaan smartphone pada manusia Yaitu dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik Ingin tahu dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik tersebut? Stay terus ya sahabat Yuk kita simak paparan materi tersebut Gelombang elektromagnetik atau elektromagnetik wave adalah perambatan osilasi atau getaran medan listrik dan medan magnet Bahaya, microwave, X-ray, TV, dan transmisi radio adalah salah satu jenis dari gelombang elektromagnetik Nah secara visual, gelombang elektromagnetik dapat digambarkan sebagai gelombang transbesal yang terdiri dari rambatan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus Apakah besar lanjut rambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa? Menurut Maxwell, secara matematis dirumuskan sebagai berikut T sama dengan 1 per akal mu 0 kali epsilon 0 Apabila nilai-nilai dari permittivitas dan permeabilitas ini kita substitusikan ke dalam persamaan Maka diperoleh bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekot Dan ini menjadi kecepatan tertinggi untuk suatu material di alam semesta Masya Allah Setiap gelombang pasti memiliki spektrum Nah, sahabat rumah belajar, apakah yang dimaksud spektrum gelombang elektromagnetik itu? Yus, spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin Secara visual, urutan gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terpendek sampai panjang gelombang terpanjang dapat ditampilkan sebagai berikut Urutan tersebut dimulai dari sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, infrared, gelombang mikro atau radar, dan gelombang radio dan TV Berikut ini, mari kita bahas jenis spektrum gelombang elektromagnetik tersebut 1. Gelombang radio dan TV Gelombang radio memiliki beberapa nama sesuai dengan panjang gelombangnya Nama-nama gelombang radio tersebut yaitu 1. Gelombang radio panjang 2. Gelombang radio menengat 3. Gelombang radio pendek Ada dua macam cara membawa gelombang radio Pertama, dengan modulasi amplitude atau AM Kedua, modulasi frekuensi atau FM Apa sih kelebihan dan kekurangan gelombang radio AM dan FM? Sajikan dalam tabel berikut Sehingga jelas bahwa gelombang FM lebih banyak kelebihannya daripada gelombang AM 2. Gelombang mikro Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi Yaitu di atas 3 GHz Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut Nah, penggunaan gelombang mikro yang kita kenal adalah pada microwave Dan juga pada radar untuk mencari dan menentukan jejak suatu genda 3. Gelombang inframera Inframera adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak Tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio Semua benda hangat di alam semesta memancarkan radiasi gelombang inframera Misalnya, suhu tubuh kita Selain itu, sinar inframera digunakan juga untuk memotret permukaan bumi dari ruang angkasa Yang keempat, gelombang ultraviolet Sinar UV memiliki sifat dapat mengionisasi atom Sifat ini berbahaya untuk sel-sel hidup Karena dapat menyebabkan kanker kulit Lapisan ozon atau O3 di atmosfer dapat menyerap sinar UV Sehingga tidak sampai ke permukaan bumi Tapi, berlubangnya lapisan ozon dapat meningkatkan sinar UV yang sampai ke permukaan bumi Sehingga akan mengancam lalu hidup Yang kelima, sinar X Sinar Ronson Sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek Akan tetapi memiliki energi yang sangat besar Sinar X juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi Sinar X ditemukan pertama kali oleh William C. Ronson Sinar X digunakan dalam dunia kedokteran dan kita kenal sebagai sinar Ronson Yang keenam, sinar gamma Sinar gamma dihasilkan dari perubahan susunan inti atom akibat peluruhan radioaktif Sinar gamma memiliki kemampuan kuat untuk menembus suatu bahan Sinar gamma dapat menembus dan merusak sel-sel hidup Itulah sebabnya sinar gamma digunakan untuk menggunakan sel kanker dan mikroorganisme pada makanan Sahabat rumah belajar, apakah dampak negatif dari radiasi gelombang elektromagnetik itu? Bahaya gelombang elektromagnetik dapat merusak kesehatan tubuh manusia Jika digunakan secara tidak tepat dan berlebihan Misal, kita ambil satu saja, yaitu bahaya dari radiasi handphone pada tubuh manusia Handphone kita menggunakan gelombang elektromagnetik mikro Yaitu radar dengan frekuensi yang cukup tinggi 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 12 hertz Lantas, apa saja bahaya radiasi handphone untuk kita? Satu, kerusakan otak Dua, kanker kulit Dan yang ketiga, katarak pada batat Nah, bagaimana sahabat? Marilah kita bijak menggunakan smartphone kita Semoga materi gelombang elektromagnetik ini dapat menambah obasan kalian Dan juga membuka sikap peduli dan disiplin dalam menggunakan handphone Bagi kalian sahabat rumah belajar yang ingin memperdalam materi gelombang elektromagnetik Dan juga berlatih soal-soalnya, kalian dapat bergabung dengan website rumah belajar Demikian, pembaparan materi tentang gelombang elektromagnetik Mohon maaf atas segala keturangan Dan semoga yang banyak disampaikan bermanfaat untuk sahabat rumah belajar semuanya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh